Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tune dengan novel yang berjudul Nikolas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 20. Begitu keluar dari ruang kerjanya, Niko langsung pergi ke toilet. Dia berdiri di depan cermin, menatap dirinya dengan sorot mata penuh sesal. Entah apa yang mendorongnya, hingga membuatnya sampai mendaratkan ciuman di bibir Sisil. Niko mengusap kasar wajahnya, kemudian mencengkram rambut dengan kedua tangan. Tentu saja Niko menyesal, dia takut nantinya akan membuat Sisil berpikir macam-macam tentangnya. Takut wanita itu akan berpikir kalau dia memiliki perasaan padanya. Niko menyalakan keran dan membasukan air ke wajahnya, entah kenapa saat tadi menatap wajah Sisil, dia seperti sedang menatap Feli. Wajah wanita itu tak pernah pergi dari ingatannya, bahkan sekarang dia melihat wajah Feli dalam diri Sisil. Damn, Niko meninju dinding di sampingnya. Dia sudah muak dengan keadaan ini, sakit dan kecewa tak lantas membuatnya bisa lepas dari bayang-bayang Feli. Muak sudah pasti, tapi hal itu tidak bisa dihindari, entah sampai kapan perasaan ini akan terus menyiksa batinnya. Empat tahun, perjuangan yang sia-sia. Banyak yang sudah dia korbankan tapi berakhir menyakitkan. Memilih melepaskan kemewahan yang dia miliki, pergi dari rumah hingga hubungan dia dan papanya rusak. Semua itu dia lakukan hanya demi wanita itu. Tapi wanita itu justru membuatnya kecewa karena tidak mendengarkan apa yang selama ini dia larang. Sisil masih mematung di tempat. Dia merasa berada di tempat berbeda setelah dicium oleh Niko. Pandangan matanya menerawang jauh, dia seperti berada di tengah-tengah lahan yang luas dengan hamparan bunga yang indah. Apa dia menjadi gila karena baru saja dicium oleh Niko? Dia masih belum bisa berpikir jernih dan merasa melayang. Ini pertama kali seseorang mencium bibirnya. Dulu dia memberontak saat Dave berusaha keras untuk mencuri ciuman pertamanya. Tapi kenapa? Saat Niko mendekat dan tahu bahwa Niko akan menciumnya, tangan dan seluruh badannya terasa kaku. Bahkan yang lebih parah, Sisil justru berharap Niko akan segera menciumnya. Saat ini detak jantungnya bahkan masih berdeguk kencang. Kehangatan dan kelembutan bibir Niko seakan-akan masih menempel di sana. Sisil tidak pernah menyangka akan memberikan ciuman pertamanya pada laki-laki yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Bahkan laki-laki baru beberapa minggu yang lalu dia temui. Apa yang aku lakukan? Pekik Sisil. Kini wajahnya merona karena malu. Dia baru saja tersadar dari kayalan indahnya karena dicium oleh Niko. Astaga Sisil. Dia menepuk-nepuk wajahnya sendiri. Merasa sangat malu karena membiarkan itu terjadi begitu saja. Bodoh banget kamu. Ujarnya lagi. Dia terus mencibir dirinya sendiri. Kamu sendirian. Sisil langsung menatap ke arah sumber suara. Revan baru saja membuka pintu. Niko kemana? Tanyanya kemudian menghampiri Sisil dan duduk di depannya. Eh, Kak Niko keluar. Sisil terlihat gugup. Entah kenapa dia merasa takut kalau Revan mengetahui. Dia dan Niko baru saja berciuman. Padahal saat itu tidak ada Revan di sana. Kamu kenapa? Gerah. Wajah kamu merah. Revan memperhatikan wajah Sisil dengan seksama. Hal itu membuat Sisil semakin malu dan takut. Dia bahkan sampai harus menundukkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Sisil mencoba mengulang senyum tipis. Kemudian pura-pura fokus pada laptop di depannya. Meski sejujurnya saat ini dia tidak bisa berkonsentrasi untuk menyalin resep ke laptop milik Revan. Kamu sama Niko satu kampus. Revan kembali membuka pembicaraan setelah tadi sempat hening. Sisil mengangguk. Satu kampus dan tetangga apartemen jawabnya memperjelas. Wah, beruntung banget si arogan itu. Seru Revan. Sisil hanya diam saja dan tidak lagi merespon ucapan Revan. Dia masih belum bisa mengendalikan dirinya yang sempat siok. Karena ciuman mendadak dari Niko. Begitu Niko masuk. Suasana semakin canggung. Niko yang enggan menatap ke arah Sisil. Begitu juga dengan Sisil yang pura-pura tidak tahu kehadiran Niko. Ini kenapa jadi pada diem semua. Revan menatap heran ke arah Niko dan Sisil secara bergantian. Kedua manusia itu sama-sama kompak tidak mau bicara. Padahal sejak tadi Revan terus berbicara. Menyerocok seperti radio tanpa ada yang mendengarkannya. Gue jadi curiga. Jangan-jangan. Revan langsung diam begitu mendapatkan tajam dari Niko. Sekali lagi lu berisik gue potong gaji lu. Ancam Niko tegas. Buset. Baru mulai kerja. Udah mau potong gaji aja. Pakik Revan. Niko mengarahkan tinjuan ke arah Revan. Dia meminta Revan untuk diam. Oke, oke. Revan lebih memilih memainkan ponselnya. Sementara itu Niko terlihat panik. Dia tahu saat ini Revan sedang mencurigai dia dan Sisil. Revan pasti akan mengecek rekaman CCTV yang ada di ruangan itu. Dan sebelum Revan memergoki perbuatan bodohnya, Niko lebih dulu menghapus sebagian rekaman CCTV yang memperlihatkan interaksi dia dan Sisil sebelum dan sesudah ciuman singkat itu terjadi. Ah, gak seru. Udah di-delete. Gumam Revan dengan suara lantang. Dia juga meliri ke arah Niko yang terlihat santai menatap layar laptop di depannya. Habis ngapain sih kalian berdua? Jangan sampai... Di sini ya. Bakal apes nih kafe. Uja Revan lagi. Dia seakan belum puas mengorek apa yang baru saja terjadi di antara Niko dan Sisil. Rasa penasarannya semakin tinggi setelah tahu bahwa Niko menghapus sebagian rekaman CCTV itu. Niko hanya melirik tajam, sementara itu Sisil masih konsisten dengan berpura-pura tidak tahu dan fokus pada laptop. Dia akan semakin malu jika menanggapi ucapan Revan. Suasana canggung itu terus terjadi sampai jam makan siang. Sampai saat ini Niko dan Sisil bahkan belum saling bicara. Niko langsung mengajak Sisil pulang begitu selesai makan siang. Keduanya meninggalkan kafe dengan perasaan penuh kecanggungan. Maaf, aku tidak sengaja. Niko mulai membuka om dengan kembali meminta maaf atas apa yang sudah dia perbuat pada Sisil. Lupakan saja dan anggap tidak pernah terjadi. Ujar Niko tegas. Dia hanya melirik Sisil sekilas, kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sisil melirik jengah. Bagaimana bisa Niko menyuruhnya untuk melupakan kejadian yang baru seumur hidup dia alami? Meski Sisil juga menyesal karena tidak bisa menghindar, tapi dia tidak akan bisa melupakannya begitu saja. Niko sudah mengambil first kiss-nya dan itu akan selalu melekat diingatannya sampai kapanpun. Kakak saja yang lupain kejadian itu, aku mana bisa? Ujar Sisil dengan wajah cemberut. Kalau orang sudah biasa berciuman mungkin gampang melupakan itu. Aku belum pernah melakukan itu sebelumnya, jadi mana bisa lupa begitu saja? Sisil membuang pandangan ke arah jendela, malu. Hanya itu yang dia rasakan saat ini. Niko menatap Sisil dari kaca spion dengan senyum sinis. Jangan pura-pura belum pernah berciuman. Kamu bahkan mengencani dia. Mana mungkin dia tidak menciummu. Cibir Niko. Tapi dia itu belum pernah menciumku. Jadi siapa yang di sini? Sahut Sisil menantang dia mencipikan bibirnya. Aku tidak memaksa kamu saja yang pasrah. Sahut Niko acu. Apa? Pekik Sisil dengan mata melotot. Dasar menyebalkan. Sisil melayangkan tinjuan di lengan Niko sambil terus menyerocos. Kakak yang mencium mencuri kesempatan kenapa jadi melimpahkan kesalahan padaku. Kak Niko benar-benar menyebalkan. Harusnya aku tadi memukul kepala kakak atau mening. Berisik mulut bebek. Ketus Niko. Dia mengunci bibir Sisil dengan menjepitnya menggunakan tangan. Hal itu benar-benar membuat bibir Sisil seperti bebek. Apalagi dengan mata Sisil yang membulat sempurna. Hahaha. Niko tidak bisa menahan tawa hingga akhirnya tawanya lepas begitu saja. Dan Sisil yang ditertawakan justru semakin cemberut. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!